Polisi mengungkap fakta baru terkait kasus pembunuhan Indriana Dewi Eka yang dilakukan teman prianya Didot Alfiansah dan Devara Putri Prananda Pacar Pertama Didot lewat bantuan eksekutor Muhammad Leza. Pelaku Devara Putri merupakan calon anggota legislatif dari Partai Garuda Dapil Jawa Barat 11 yang meliputi Kabupaten Majelengka, Sumedang, dan Subang. Devara merupakan salah satu otak pembunuhan Indriana. Menurut polisi, motif pembunuhan berawak karena masalah cemburu. Devara Putri dan Didot merencanakan pembunuhan Indriana dengan membawa ke kawasan Sentul Bogor. Korban dieksekusi oleh Muhammad Leza. Leher korban dijerat dengan ikat pinjang di dalam mobil. Eksekutor dijanjikan uang senilai lima. Ya, pemirsa kita akan kembali menyapa Direktur Reserse Kriminal Umum Pol Dajawa Barat, Kombes Pol Surawan terkait kasus pembunuhan karena cinta segitiga. Selamat malam Pak Surawan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam Pak. Baik Pak Surawan, kami perlu konfirmasi kembali. Benarkah salah satu pelaku ini merupakan calon anggota legislatif? Ya, terkait salah satu pelaku calon anggota legislatif, kita memang belum dapat konfirmasi data secara resmi, Pak ya. Baik. Tapi dari pengakuan pelaku ini, apakah ada motif lain selain cemburu, Pak Surawan? Sampai dengan saat ini hasil pemeriksaan para pelaku, kita tidak menemukan motif lain, Pak. Memang ada di situ juga setelah korban itu dibunuh, kemudian memang barang-barang berharga milik korban dibawa oleh pelaku dan dijual. Baik. Jadi ada motif ekonomi begitu juga, Pak Surawan? Ya, gue kira begitu. Jadi ada dua barang berharga. Yang pertama itu ada tas Louis Vuitton, kemudian ada jam tangan merek Rolex juga yang sudah kita cita dari pembelinya. Baik, Pak Surawan, ini kan yang jadi pertanyaan kalau memang motifnya hanya cemburu dan hanya karena cinta segitiga, kenapa harus sampai membunuh? Karena kan ini masih merupakan pasangan saja, belum terikat pernikahan begitu. Ya, betul. Jadi memang salah satu tersangka yang perempuan itu devara, itu memang meminta kepada didot untuk apabila ingin kembali kepada dia, ya, maka salah satu harus tidak ada yang di muka bumi, ya. Dan dihilangkan begitu gara-gara, Pak. Artinya sebelumnya untuk pelaku ini, pelaku laki-laki, sudah mencoba untuk memutuskan hubungan ini atau bagaimana? Sebenarnya, didot hanya ingin kembali ke devara, namun devara meminta apabila ingin kembali, ya untuk korban harus hilang begitu, Pak. Baik, Pak Surawan, ini tadi juga Anda menyebut barang-barang pelaku di bawah dan kemudian dijual, artinya ada indikasi motif ekonomi juga. Dan informasi yang kami dapat, ini korban juga sempat diperas begitu hartanya oleh pacar korban ini, salah satu pelaku. Untuk pemerasan kita belum dapat keterangan lebih lanjut dari salah satu pelaku, namun nanti coba kita kembangkan apakah memang sebelumnya pernah ada pemerasan atau tidak, Pak. Sebelumnya kita belum menemukan motif yang berubah pemerasan. Baik, Pak Surawan, untuk inisiator pembunuhan siapa, Pak Surawan? Apakah pelaku perempuan ataupun pelaku laki-laki, pacar korban ini? Untuk inisiator pembunuhan itu yang pelaku perempuan, Pak. Jadi dia minta pacarnya untuk menghabisi nyawa korban, gitu. Hingga kemudian pacarnya mencari orang yang sanggup untuk melakukan aksi pembunuhan terhadap korban ini. Baik, dari keterangan pelaku untuk pembunuhannya sudah direcanakan sejak kapan, Pak Surawan? Kurang lebih satu minggu sebelum kejadian, Pak. Jadi sudah direcanakan sekitar semingguan, kemudian dilaksanakan eksklusi dari mulai Bogor, kemudian mayatnya dibuang sampai dengan banjar. Baik, Pak Surawan, untuk hubungan dari pelaku laki-laki ini dengan korban dan juga pelaku lain yang merupakan pacar keduanya, ini bagaimana? Siapa yang lebih dulu berpacaran begitu dengan pelaku? Kalau pengakuan daripada pelaku yang kita lakukan periksaan, jadi di DOT ini sebelumnya memang pacaran dengan pelaku perempuan terlebih dahulu. Kemudian dia sempat pacaran dengan korban, namun ingin kembali kepada pacar lamanya, yaitu pelaku yang perempuan. Sehingga pacar lamanya mengerti apabila dia ingin kembali, maka pacar barunya harus dihilangkan dari buka begitu kira-kira penyampaiannya. Baik, ini memang murni karena permintaan dari inisiator tadi pelaku utama adalah pelaku perempuan DV ini begitu, Pak Surawan. Lalu tadi Anda juga menyebut perencanaan sudah berlangsung selama seminggu, artinya pasal yang dijerat ini terkait pembunuhan berencana? Ya, betul. Untuk para pelaku kita jerat dengan pembunuhan berencana dan juga pencuran dengan kerasan yang mengibatkan korban meninggal dunia. Baik, ini ada tiga pelaku, Pak Surawan. Satu merupakan pembunuh bayaran. Semua pelaku dijerat pasal yang sama atau ada yang berbeda? Ya, untuk pelaku dijerat pasal yang sama, ada yang menyuruh melakukan dan ada yang melakukan. Itu saja bedanya. Baik, Pak Surawan, kemudian jerat hukumannya untuk para pelaku terkait dengan pembunuhan berencana dan juga tadi pencurian dengan kekerasan, berapa ancaman hukuman untuk ketiga pelaku ini? Untuk ancaman hukumannya maksimalnya bisa hukuman mati, Pak. Baik, ketiga pelaku dijerat hukuman mati. Selanjutnya, Pak Surawan, apakah ini polisi masih akan melakukan penyidikan lebih lanjut untuk mengungkap fakta-fakta baru begitu? Atau seperti apa? Ya, sampai dengan saat ini kita masih melakukan pekerasan secara intensif pada pelaku dan nanti akan kita laksanakan rekonstruksi, kemudian kita lakukan berkasal terbandingan pelimpahan ke jaksa penuntutunan. Baik, terima kasih banyak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes, Pak Surawan telah bergabung dalam dialog di INUS Prime. Selamat malam, salam sehat Pak Surawan. Keinformasi berikutnya pemirsa, unjuk rasa meminta hitung ulang di Pilek Dapil 5, Pemekasan, Jawa Timur diwarnai kericuhan. Pendemo dan polisi yang berjaga saling dorong akibat salah paham. Punjuk rasa menuntut dilakukannya hitung ulang Pilek Kabupaten Dapil 5 di depan gedung PKP RI Pemekasan, Jawa Timur diwarnai kericuhan. Awalnya masa memaksa masuk ke dalam gedung PKP RI, ketika masa memaksa masuk sambil beroras di tangan salah satu korlap aksi mengenai muka salah satu polisi yang berjaga. Secara spontan, polisi langsung mendorong wajah korlap aksi dan keributan pun terjadi. Tidak hanya itu masa menghalau siapapun yang akan masuk ke dalam gedung, bahkan salah satu komisioner bawah suli yang hadir juga diusir. Pihak Polres Pemekasan menyebut pihaknya sudah meminta maaf kepada salah satu orator yang terlibat insiden. Alhamdulillah saya jumpa tani antara makhluk hari dengan hambur saya yang melakukan, juga melakukan keterasaan, sudah sama-sama memaafkan dari yang bersambutan, bersama Pak Doko, sudah meminta maaf langsung kepada Pak Tamari. Yang Alhamdulillah juga, berkat kebesaran hati dari Pak Tamari dan kawan-kawan, kami khususnya bersama Polres membutuhkan apresiasi dan terima kasih yang luar biasa sekali. Kedepan akan menjadi koreksi buatan. Kedua belah pihak juga sudah dipertemukan dan saling memaafkan secara langsung. Dari Pemekasan, Jawa Timur, Dedy Prianto, AINews melaporkan. Ya, pemirsa anomali meledaknya suara PSI di data real count KPU membuat publik berspekulasi. Politisi PSI, Cyril Tanzil, akan menggugat pihak-pihak yang dianggap telah memfitnah PSI. Sementara itu, Komisioner KPU meminta masyarakat untuk menunggu hasil rekapitulasi resmi KPU. Publik digemparkan dengan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia yang mendadak melejit hanya dalam kurun waktu tiga hari. Hingga minggu siang, di situs resmi KPU perolehan suara Partai Berlambang Mawar ini telah menyentuh angka 3,13 persen. Sementara pada hasil hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga survei, suara PSI lebih sedikit dari real count KPU. Litbang Kompas mencatat PSI meraup 2,81 persen suara. Adapun Foxpol mencatat PSI meraih 2,93 persen suara. Sebelumnya, Kamis 29 Februari 2024, data real count KPU menunjukkan PSI mengantongi 2,86 persen atau 2.171.907 suara. Kemudian Sabtu 2 Maret 2024, PSI berada di angka 3,13 persen atau 2.402.268 suara. Ini artinya suara PSI bertambah 230.361 suara hanya dalam tiga hari, yang diperoleh dari 2.240 TPS. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhan Nudin Muhtadi turut mengkritisi anomali perolehan suara PSI. Melalui cuitan di akun X, Burhan berpesan kepada PSI untuk menerima lapang dada ketimbang berhasil lolos ke parlemen, namun menimbulkan delegitimasi terhadap hasil pemilu 2024. Anomali tidak hanya terjadi di PSI, tetapi juga Partai Gelora. Baik PSI dan Gelora, keduanya merupakan Partai Koalisi Pengusung Capres-Cawapres No. 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Politisi PSI Seril Tanzil menegaskan pihaknya tidak pernah melakukan jual-beli suara. PSI juga akan menempuh jalur hukum untuk menggugat pihak-pihak yang dianggap telah memfitnah PSI. Jadi menurut saya kita janganlah berpegang pada statement-statement sepihak seperti itu ya, apalagi membawa-bawa nama PSI begitu. Jadi saya rasa gini, kalau memang ditemukan ada kecurangan atau ketidakkuasan, ada namanya mekanisme melaporkan secara hukum. Bawa bukti-buktinya, laporkan secara hukum ke bawah itu. Jadi saat ini juga ya Mbak Eret, kami juga memungkinkan informasikan. Sepertinya nih orang hanya gerak dengan PSI, padahal saya hitung-hitung kita ini naik cuma 0,5 persen. Kecil sekali Mbak itu angkanya. Saat ini ya PSI akan menggugat orang-orang yang membawa narasi, memfitnah PSI, melakukan kecurangan. Kalau memang yang mengatakan itu tidak membawa bukti, ya tentunya kami akan proses hukum. Sementara itu KPU menyebut pihaknya masih belum memahami lonjakan suara tersebut dan meminta masyarakat menunggu hasil rekapitulasi suara resmi KPU. Sebelumnya dalam berbagai kesempatan, PSI percaya diri. Partai yang dipimpin Putra Bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarap ini akan lolos melenggang kesenayan. Adapun ambang batas parlemen untuk masuk ke DPR RI, parpol harus mengantongi minimal 4 persen suara sah nasional. Tim Liputan Ainews melaporkan. Desakan untuk membongkar dugaan kecurangan pemilu 2024 melalui hak angket disuarakan rakyat di sejumlah daerah. Mereka menolak hasil pemilu karena banyak ditemukan kecurangan. Salah satunya adalah Sistem Informasi Rekapitulasi Suara atau Sirekap KPU. Pakar telematika Roy Suryo mengatakan Sirekap tidak layak digunakan. Roy Suryo menemukan sejumlah kejanggalan seperti berulang kali berubah saat sistem tengah berjalan. Sirekap seperti di retas padahal dimatikan dan melanggar undang-undang karena server ada di Singapura. Pada tanggal 14, itu sengaja di-hold, kemudian dimasukkan skrip gunanya apa? Gunanya nanti semua hal yang keluar, itu akan masuk dalam perhitungan tadi. 24, 58, 17. Jadi mau kapanpun angkanya itu. Calon wakil Presiden Mahfud MD mengaku memiliki bukti untuk membongkar kecurangan pemilu. Mahfud menyebut tinggal menunggu waktu untuk mengajukan ke DPR. Kami yakin punya bukti-bukti yang kuat, angket itu sudah digarap oleh Pak, saya bukan orang partai, saya tidak ikut dalam angket. Tetapi saya pastikan, angket itu jalan. Kubu nomor ulut satu Anies Muhaimin dan 03 Ganjar Mahfud saat ini tengah berkolaborasi untuk kulirkan hak angket. Namun, mereka masih menunggu PDI Perjuangan yang memiliki suara mayoritas di DPR. Tim Liputan AY News melaporkan.